Mengganti Boss Aram Motor Matic Honda Beat ISV tidak menghabiskan 1 cangkir kopi dan 1 batang rokok Langsung saja kita ke tutorialnya ya Kita bisa gunakan kunci 17 ataupun 19 sok tergantung kuncinya yang bisa masuk ke situ Dan bantuan baut baja ya dan lahar-lahar lainnya Namun disini kita gunakan tracker khususnya saja Jadi teman-teman kalau nggak punya alat bisa pakai kunci seperti itu Tapi kalau punya uang mending beli ini tracker seperti ini ya 100 ribuan Langsung kita ke tutorialnya ya cara penggunaannya seperti ini Nah pertama-tama saya kencangkan dulu manual ya Sampai keluar dikit saja Setelah agak keluar sedikit seperti ini langsung kita dread-dread pakai impact Biar cepat prosesnya ya teman-teman Jadi saya hemat rokok dan cangkir kopi ya Nah oke sudah terlepas ini mah teman-teman ya Sudah terlepas mestipun sudah ngebolonyon juga nih Tetap utuh langsung ke yang satunya lagi Kita sama prosesnya seperti ini Meskipun keadanya agak sempit tapi ini tetap bisa teman-teman ya Nah dan cara ini pun lumayan lah lumayan menghemat waktu Ada juga yang lebih cepat bahkan 3 detik sudah ngebolonyon ya Tapi itu bukan cara saya Karena setiap mekanik punya cara masing-masing Dan kita sebagai penonton harus bisa bijak ya Pilihlah cara yang terbaik untuk Anda ya Gunakanlah sesuai dengan otot, otak, dan pikiran ya Nah seperti itu Oke kemudian di tracker seperti yang saya sebutkan ya Di kunci dulu manual baru tracker itu udah kena ya Kemudian kita pasang boss arm yang baru Kita kasih setemplate sedikit ya Supaya lesang mudahkan masukinnya Dan cara memasukkannya seperti ini Kita masukkan dari belakang ya Nah dari belakang sama pendorong yang tadi Jadi kita tarik sekarang ya Nah seperti itu teman-teman Jadi jangan sampai keliru ya Meskipun punya alat ya caranya seperti ini Nanti kalau teman-teman beli Gimana cara pasangnya ini ngedorongnya Nah caranya seperti ini Jadi ditarik dari dalam sampai keluar ya Begitu Untuk tutorial cara pemasangannya ini Kalau misalkan yang pakai custom beda lagi Beda lagi ya Jadi kita dorong dari luar ke dalam Sedangkan kalau pakai alat ini Dari dalam ditarik keluar lagi Seperti ini Nah kita manual dulu seperti biasa Supaya masuk Kemudian bisa kita tracker ya Nah kalau di tracker juga Jangan sampai ke bawah belasan ya teman-teman Harus diatur dulu Dilihat-lihat Ada lubang tuh untuk melihat Nah Kalau misalkan udah Jangan sampai ngebolonyon lagi keluar ya Kalau misalkan terlalu keluar Gampang teman-teman Tinggal dorong lagi ke dalam Seperti itu Jadi usahakan harus pas ya Harus pas Kalau ini agak keluar sedikit Tapi nanti bisa kita dorong lagi Seperti itu Nah oke Sekarang yang lebih jelasnya ya Nah caranya seperti ini Dan ini pun aman ya Si bosnya juga aman Jadi si bos itu mendorong pinggirnya Bukan tengahnya Tengahnya ada rongga ya Jadi Tidak bakalan merusak si bos aram Ketika pemasangan juga Karena alatnya sudah di Ciptakan sedemikian rupa ya Oleh Ahlinya Nah oke Kita manual lagi Kalau pakai paluma Ini sekitar 3 detik 4 detik ya Dimasukinya juga Tapi kalau pakai alat ini Kurang lebih Gak ngabisin satu batang rokok Sampai beres Seperti ini Karena rokoknya juga Jarang dikenyot teman-teman Kita fokus kerja dulu ya Nanti setelah beres Baru kita kenyot Dan Sediakan kopinya Oke mantap ya Kita Kita Kita